Sebuah video yang memperlihatkan seorang influencer asal Malaysia, Hafiz Muhammad, diduga rusuh saat mencium Hajar Aswad viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Hafiz tapak memaksa mendekati Hajar Aswad dan membuka jalan bagi istri dan timnya untuk mendekat. Dia juga terlihat menghalangi orang lain mendekati Hajar Aswad ketika sudah berada di dekat batu yang disebut berasal dari surga tersebut. Hafiz pun dihujani kritik karena dinilai memaksakan diri dan membahayakan orang lain. Dalam islah menyentuh atau mencium Hajar Aswad memang disunahkan. Namun Muslim diwajibkan untuk tidak menyakiti maupun membahayakan diri sendiri dan orang lain ketika melakukannya. Usai viralnya video tersebut, Menteri Agama Malaysia Mohnaim Mokhtar angkat bicara. Dilansir Malaysia Gazete, Naim menegur sang influencer atas aksi dia tersebut. Dia mengatakan, influencer semestinya menggunakan pengaruh yang dibiliki untuk hal-hal yang baik. Naim menjelaskan, influencer seharusnya menyadari batasan-batasan tertentu khususnya dalam konteks ibadah. Menurut dia, ada hal-hal yang harus seimbang antara meraih popularitas dan mengajak masyarakat menuju kebaikan. Adapun Hafiz sudah meminta maaf dan memberikan klarifikasi atas videonya tersebut. Dia menjelaskan, dirinya bertindak demikian agar tak ada stafnya yang menyesal karena tidak bisa mencium Hajar Aswad saat kembali ke Malaysia. Dia berujar, seorang stafnya pernah mengaku kecewa karena tak bisa mendekati Hajar Aswad saking banyaknya orang di area tersebut. Meski begitu, Hafiz tidak keberatan dengan berbagai komentar negatif yang diterima. Dia justru mendoakan netizen agar bisa pergi ke Tadah Suci untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Terus seksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Bajar Pasipos. Agar sampai jumpa di post, tidak ketinggalan info berdarik dari kita. Sampai jumpa! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!